Selanjutnya Menuju Kasongan Permeng Ini jalur Jalur-jalur sawah Favorit ini guys enak lewat jalur sawah guys udara ini seger motor-motor enggak banyak mobil enggak banyak beda dengan jalur yang terlalu rame luah sepedaan enggak nikmat ya lo yang jalur sawah kayak gini itu nikmat hanya seger sayang ini sudah enggak kesiangan guys jadi apa panas orang sejuk tapi enggak papa akhirnya lumayan ya ini seluruh favorit parang gue serbiasa nanti tembusnya itu lewat telur sawah-sawah terus biasanya ambil ke puncak-pubis aku pulang aja nanti telah lewat sawah-sawah pulang ini pertama kali nyoba pakai kamera apa itu videonya pakai tas sali yang ditaruh di jodoh guys kemudian videonya bagus selamat menikmati ini jalan ke arah rumah kawan-kawan sawah-sawah tanah diri sawah-sawah sawahnya udah panen ini kan nampak hijau aku gak vidéos ndak pak 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 Hai ketinggalan guys ini efek jadi depan kalau depannya tak nanti lebih kecil biasanya jadi kurangnya kalau di lantaran ya tapi kalau tanjakan idealnya di belakang itu 10 percepatan di depan dua ke depan itu dua ada yang kecil ada yang besar dipisah untuk acara selamat menikmati 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 60 juta jadi kita itu harus punya tabungan paling enggak 60 juta sebesar hidup satu tahun uang tabungan itu enggak kita otak adek 60 juta kalau 60 juta kita kuruskan emas karena kenapa emas ya karena emas itu relatif stabil kondisi krisis seperti ini yang punya emas enak guys enggak begitu kesulitan hidupnya 60 juta anggap aja sekarang harga emas 900 atau anggap aja 1 juta lah berarti kan 60 gram kalian paling enggak punya emas 60 gram cara 60 gram kalau kalian bisa nabung tiap bulan 1 gram berarti dalam waktu 5 tahun kan tabungan kalian 60 gram tapi kalau kalian bisa nabung tiap bulan 2 gram matet banget ya yuk matet banget guys harus hati-hati harusnya buat jalur khusus semeda gak hanya di perkotaan jadi desa-desa ini jadi orang yang goes itu enak nyaman mau nanya guys hati-hati ini udah ini udah tak oper ke gigi satu ini biar ringan enggak enggak apa-apa aja habis nanjakkan saling turunan nikmat itu jalur ini termasuk jalur rame banget guys karena lalu ini karung ke arah sebaliknya itu ke arah kuncak bibis tanjakan yang sangat curam banyak goeser-goeser yang penasaran dengan kuncak bibis aku kemarin sempat juga nyoba enggak bibis enggak kuat guys fisiknya belum fit harus dikencet lagi nih fisiknya latihan lagi ini najak terus nih guys najak terus nantai aja najaknya alhamdulillah sampai guys sampai ini perempatan kasihan guys ini kalau ke kanan ke arah kasongan kalau ke kiri ke arah sedayu aku jawab banget ya kalau lurus ke arah bibis raya sampai lurus sampai sini nanti nanjak lagi guys taklukkan tajakan iuh taklukkan tajakan latih fisikmu yuh taklukkan tajakan iuh taklukkan tajakan iuh taklukkan tajakan sini nanjak lagi guys nanjak lagi akhirnya kuat nih guys ya misalkan ya bila nafas kayak zigzag tau gak kuat zigzag bun zigzag bun nah kurang ini zigzag anteng zigzag ternyata kalau tanjakan tuh enak lukanya kayak zigzag guys berarti kalau hidupmu sedang mengalami tanjakan kamu harus zigzag guys apapun harus diambil kesempatan untuk bisa tetap eksis tetap pertahan nah alhamdulillah bisa jadi kalau gak bisa anjak lurus harus zigzag kirim kanan kiri kanan kiri nah ini habis tanjakan santai guys ya seperti inilah hidup tambah gigi biar agak kenceng Hai tinggalan nih Tuh duduknya anak-anak kenceng banget guys Tinggalan terus Sepi ini kalau sore ramai sekali guys Pada mainan layang-layang Ini situ Perumahan permataan bangun jiwa itu Yang sebelah Lumayan Berapa tanjakan tadi Satu Dua Tiga Dan tanjakan